Halo, sore, sorry tadi terputus sinyalan, tadi jelek banget Selamat sore Okezone, sore ini kita kembali lagi di Okezone Stories Kali ini bareng aku Nana, kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih Sama kakak cantik yang multi talenta, bisa nyanyi, bisa nge-host juga Ada yang tau gak siapa kakak cantiknya, pastinya udah pada tau dong kakak cantiknya siapa Nah, sebelum kita sambungin ke kakak cantiknya ini Ayo, kita tunggu dulu nih, yang nonton dah, wah sudah lumayan banyak ya Sebentar kita nanti akan sambungin langsung ke kakakaknya Oke, sebentar ya Halo, halo kakakak, selamat sore Selamat sore Apa kabar nih kak? Lagi simp apa? Baik dong, sekarang kita lagi, ya gini nih lagi istirahat dulu nih Lagi kurang enak badan atau gimana nih kak? Lagi agak-agak flu, makanya istirahat dulu aja deh Wah, kak sehat ya kak ya Amin, terima kasih Amin, terima kasih Kak siapa ini namanya? Aku Nana Kak Nana Oh iya, Kak Nana By the way, selamat nih ya kak buat perlilisan single terbarunya nih, aku pakai hati Amin, terima kasih Sama-sama, Kak Wika ini kan dikenal sebagai host, tapi sebenarnya basicnya ini kan penyanyi ya Gimana sih kak, awal mulai ceritanya kak? Sebenarnya kalau memang awalnya ya bener aku kan nyanyi ya Kalau kayak ke host ya gitu, itu sebenarnya kayak ngalir aja kan Memang kayak kebawa terus dan dapat kesempatan untuk bisa belajar nge-host Sampai akhirnya ya sekarang ada beberapa program yang memang aku jadi hostnya gitu Jadi memang sebenarnya semengalir itu, sedapat kesempatannya Alhamdulillah Dan dapat partnernya juga yang memang baik-baik Secepatnya aku jadinya bisa belajar, diajarin sama memang partner aku yang beneran host profesional gitu Nah, awal mulai nyanyi nih, kakak tuh emang otodidak atau mau malah belajar dari orang tuanya nih? Oke, sampai dulu kali ya Hai semua nih udah Ya ini udah banyak banget nih yang ngomong nih, fans-fansnya kak Wika nih pastinya nih Wika Mania, Wika Mania Eh, kita ngobrol ya guys, teman-teman yang mau nanya juga boleh nanya nanti Boleh banget, nanya langsung nanti kita langsung tanyain nih kak Wikanya Oke, tadi apa pertanyaannya, sorry aku lupa Awal mulai nyanyi nih emang otodidak atau belajar dari orang tua? Ya, sebenarnya kalau dibilang otodidak banget juga enggak Dibilang belajar banget juga enggak, jadi kayak memang ngalir Orang tua kan memang ya Mama nyanyi gitu, jadi memang darah seninya tuh kental banget Jadi secara enggak langsung memang belajar dan metik Misalnya metik ilmunya tuh dari orang tua sendiri gitu Jadi memang yang enggak otodidak banget Yang memang belajar sama guru yang profesional juga enggak Jadi lebih kayak belajar sama orang tua, dengerin lagu juga dari orang tua, kayak gitu sih Nah, perbedaan terbesar jadi host sama jadi penyanyi nih, apa sih kak? Perbedaannya ya kalau nyanyi kan kita cuma nyanyi, ya paling ngobongnya cuma kayak dikit-dikit aja gitu Itu kalau ngohot kan memang kayak harus lebih banyak pembendaharaan katanya Terus kayak harus bisa lebih mencarikan suasana Karena kan kalau ngohot itu kan enggak boleh sampai kayak bikin suasana turun Bikin kayak orang yang skip acaranya Nah, itu tuh menurut aku perbedaannya sih Kalau nyanyi ya lebih gampang ya Karena kita enggak terfokus sama apa yang nanti harus kita bawain gitu Kayak lebih hiburan aja Tapi kalau jadi host kan kayak memang tanggung jawabnya tuh lebih besar Jadi kayak tantangannya lebih berat jadi host ya kak ya? Apalagi kan aku basicnya bukan di situ ya Jadi kayak memang aku tuh nge-host tuh kayak bener kayak kecembur aja gitu Jadi kayak belajarnya tuh setelah udah jadi host gitu Baru mulai belajar Jadi kayak memang belum bener-bener jadi host yang profesional tuh kayaknya aku masih belum lah Itu penampilan segitu bagusnya aja kak WI kan masih bilang belum profesional Oh ya udah Aku suka nonton nih dulu di acara Mas Tuku Ya Mas Tuku Nah itulah acara pertama kali aku bener-bener kayak serius gitu di Jadi co-host tuh ya di acaranya Mas Tuku itu kan dulu yang memang Emang Alhamdulillah dari situ banyak banget kesempatan program-program lain yang Kasih kepercayaan buat aku jadi co-hostnya gitu Nah siapa sih yang disini nih Oke Zoners yang udah dengerin lagunya Lagu barunya Kak WI kan yang aku pakai hati Aku pakai hati Betul udah nonton musik videonya nih Aku sih ngerasa ikut melo pas nonton Apalagi pas adilnya dan di kaca sambil kelap air mata Wah gitu Nah ngomong nih soal lagu yang temen cinta bertepuk sebatang gini inspirasi dari mana? Nah apa jangan-jangan ada pengalaman pribadi? Sebenernya kalau inspirasinya itu kan lebih ke pencipta ya Karena memang kalau lagu bukan aku yang ciptain Itu temen aku yang ciptain, Coki yang ciptain Jadi memang kebeneran ketika dikasih pilihan lagu Lagunya Coki ini nyangkut banget sama aku gitu Dari notasinya, dari lirik-liriknya Ya kalau dibilang mungkin dari lirik lagunya Ini karena kamu banget ya gitu-gitu kan Ya sebenernya pernah mengalami kejadian seperti Yang ada pada lagu Aku pakai hati ini Makanya kenapa juga aku Duh gue suka banget sama lagunya Karena memang ternyata ini ceritanya tuh isi lagunya tuh relate banget Dan kayaknya banyak banget ya orang yang pernah mengalami kejadian Betul Kadang-kadang orang kalau udah sayang sama pasangan gitu kan Kadang-kadang suka nggak kontrol ya Dan nggak sadar timbal balik dari pasangannya kayak gimana sih gitu Sampai akhirnya kenalan lagu ini Kadang-kadang kalau udah sayang emang agak sedikit bodoh sih ya Betul Tapi sebenernya kalau menurut aku bukan bodoh ya Kadang-kadang tuh orang kalau udah beneran sayang itu Kayak lebih ketulus sih Jadi lebih mudah untuk memaafkan biasanya Kalau orang yang memang sayangnya tuh bener gitu Kadang-kadang suka Iya kadang-kadang aku kayak Lu sih jadi lu tuh terlalu cinta jadi lu tuh bego gitu Sebenernya bukan bego sih Jadi kayak memang Orang tuh kayaknya kalau udah sayang tuh jadi kayak rasanya tuh lebih tulus Terus kayak lebih mudah untuk memaafkan gitu Karena dia sayang Tapi kalau dia nggak sayang Pasti dia akan lebih mudah untuk menyakiti gitu Iya sih Apalagi pas proses rekamanan ya Pas proses yang di musik videonya Mendalami banget Sampai nangis Itu kayaknya gampang Nggak perlu ber-acting kayak udah Pengalaman pribadi Soalnya aku cengeng orangnya Jadi kalau nasa pelenggian dia yang sedih aja Aku pasti nangis Apalagi punya pengalaman sendiri yang menyedihkan Pasti itu gampang banget Gower matanya Gitu sih Sudah gitu memang Itu didukung sama cuaca Didukung memang sama lagunya Di bawah Cuaca yang meluk-meluk Iya jadi segampang itu aja Ngalir Begitu aja Keluar lah air mata-air mata itu Iya sih betul Ma, Kak Boleh tau nggak nih Tipe cowok idaman kawika tuh kayak apa? Oh, aduh Guys Ya pun padahal Pasti-pandah pada tito Guys, netizen Yang aku ditanya nih Tipe cowok idaman Apa tipe cowoknya? Ya kalau Sebenarnya kalau orang semua kayaknya lumrah deh Kalau ditanya Tipe cowok idaman Pasti pengennya yang baik Yang sayang Yang berlalu-lalu Pasti yang bagus-bagus lah ya Ya kurang lebih juga aku pasti kayak gitu Dan yang paling penting Punya pasangan yang memang apa adanya Saling menerima Sayang Melindungi Bertanggung jawab Itu Ya Kayaknya udah Apa namanya Udah sebagian besar tuh Itu udah sebagian Udah disebutin semua lah Tanggung jawab sayang Jujur apa adanya Ya Kenapa sih itu Punya tujuan Sama-sama Saling ingin membahagiakan aja Itu kayaknya udah Cukup deh Menurut aku Betul Tuh buat para fansnya Yang mau daftar Tuh dengerin tadi Tipe cowok idamannya kawika Udah termasuk belum Kalau belum masuk Mau perbaiki diri dulu Biar masuk Kayaknya nih Kalau yang lagi nonton Semuanya tipenya nih Cowok-cowoknya Kayaknya mungkin baik-baik ya Amin Yang penting Jangan Yang penting Jangan kebaikan omdo ya Betul Yang ngomongnya sayang Tahunya Tahunya Cuman di buat aja Tahunya main belakang Nah Tuh Betul Ini dari tadi banyak yang nyuruh kawika nyanyi Iya nanti tenang aja Tenang-tenang Stay tune terus Nanti kawika bakal nyanyi Pasti Ya kan Nah Kak ini nih Sebenernya out of popiksi Postingan kawika nih kan Di instagram tuh Body ghost banget Para Ada diet khusus gak sih kak Kan aku juga pengen Pengen banget tuh Punya body ghost Kekawika Biar Sebenernya Kalau dibilang body ghost Kayaknya Masih banyak banget deh Yang badunnya Lebih bagus daripada aku Gitu Jadi kalau aku sih Sebenernya kayak Natural aja Kayak makan Gak yang terlalu Aku diet ketat banget Parah juga Enggak Terus kalau olahraga Ya olahraga juga aku Yang sekuat aku aja Dan gak yang Dulu kan aku sempet Setahun lalu tuh Aku Gila banget tuh Olahraganya Nah mungkin Sekarang nih karena Memang lagi kayak Kerjaan agak lumayan Banyak gitu Alhamdulillah Maksudnya waktunya kan Kadang-kadang suka Angkat teratur Kadang pagi banget Terus kadang dari siang Sampai malam Jadi kayak waktu Betul olahraganya tuh Agak susah Nah sekarang Olahraga sih memang Agak berkurang Paling kalau sekarang Lebih kayak Di salah-salah waktu Ada sempat waktu jalan Di keliling komplek Ya paling jalan-keliling komplek Itu pun jarang Tapi kalau makan sih Sekarang aku lebih kayak Kepola makan aja Pola makan yang dijaga Aku kan emang udah Gak makan nasi juga Udah Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Iya Jadi kayak gitu sih sebenernya Nah tapi kan Masing-masing orang tuh Sebenernya beda Ada yang memang Orang terbiasa Untuk makan nasi Ada yang gak bisa gitu Nah kayak aku tuh dulu Susah banget Untuk turun berat badan Bingung kan Udah diet segala macem Aku gak pernah berhasil Sampai akhirnya Aku cobain deh Ngurangin gula Apa segala macem Memang kurangin gula Terus kayak tepung-tepungan Gitu yang goreng-gorengan Gitu tuh Turun gitu Berat badannya Tapi kayak Bikit banget Sampai akhirnya aku coba deh Gue ilangin nasi gitu Gue ganti sama Karbo yang lainnya Sampai akhirnya ternyata Oh berhasil nih Dikurangin nasi Ganti karbo yang lainnya Ternyata Turun berat badannya tuh Agak lumayan Dan berat badan aku Jadi stabil gitu Oh Aduh aku kayaknya gak bisa Sikat tanpa nasi Nah sebenernya kalau gak bisa Jangan Jangan Jadi jangan Jadi pasokan kayak Orang tuh kayak gini Harus ngemakan nasi Enggak juga Jadi kayak kita kan Metabolisme tubuh orang kan Beda-beda Betul Kekuatan kita Badan kita Juga fisik kita kan Semuanya beda-beda Jadi tetap harus Kalau mau lebih aman Harus konsultasi sama Dokter sih Lebih baik gitu Kalau aku kan kayak lebih Observasi sendiri Kayak gitu Gue cari sendiri Gue cari sendiri Apa ya Ternyata ini deh yang gue kurangin Tapi yang lain aku makannya pun normal Paling kayak malam Yaudah Kalau udah memang Enggak perlu makan Enggak usah makan Yang penting dari Sagi siang sama sorenya Udah terpenuhi Kebutuhannya Tapi kalau pas Lebaran Atau acara-acara peti Pernah tergoda Ketupat Ketupat Lontong Kayak gitu-gitu Aku makan Tapi memang jarang Jarang dan porsinya Juga gak banyak Sebenernya Makan apapun Juga boleh Yang penting Porsinya gak banyak Dan gak berlebihan Jadi kayak aku Sampai sekarang pun Aku Apa aja Aku sekarang udah bisa makan Karena memang Beratnya Maksudnya kayak aku udah Aku udah rasa cukup berat segini Jadi kalaupun mau makan yang lain Sekiranya mau cheating Makan-makan bebas Aku udah bisa Karena aku udah tahu Cara mengontrol Dan cara Untuk stopnya Udah tahu Oh iya sih Bener-bener Tapi aku tuh Kebanyakan hilafnya Biasanya Niat-niatnya di awal Doang kak Ntar mie Niatnya kurus ya Bener Tapi makan mie Pake telur Itu enak banget Itu pake nasi Tengah malam Pake nasi Aduh Bener Bener Itu harus dikurangi Sebenernya Kayak Mie Itu masih makan kak Mie aku masih Tapi ya itu jarang banget Kayak misalkan Seminggu juga Kadang-kadang gak sama sekali Dan bisa kadang-kadang sebulan Dua kali Atau sebulan sekali Gitu sih Hebat banget Bisa nahan ya Demi bodygo Oke aku Belajar nih Aku menahan Untuk Makan-makanan instan Dan makan nasi Baik-banyak Tapi pelan-pelan aja Kayak gitu tuh Jangan yang terlalu langsung Kita diganti Apa namanya Langsung ganti Semua pola makan Aku kan nanti juga Kaget ya Jadi meninus Pelan-pelan Aja gitu Iya betul sih Jangan sampai salah juga Oke Satu lagi Sebelum kita balik Ke topik single terbaru nih Boleh dong Spill Rahasia wajah glowingnya Biasanya ngelakuin Treatment khusus Atau Cuman berpegang teguh Pada skincare aja Langsung aku sih Sebenernya paling kulit Skincare paling Soalnya kan Kalau kayak treatment Treatment juga sih Melakukan treatment gitu Paling ya kayak treatment Apa ya Facial Terus Peeling Terus laser Dan itu pun Tapi bukan yang Yang intense aku lakukan Kadang-kadang kayak 3 bulan Atau 5 bulan sekali Itu baru dilakuin Tapi kalau yang intense Aku cuma pakai skincare aja Karena pada dasarnya Aku tuh Orang yang males banget Ke salon Kalau bukan karena mau potong rambut Orang yang males banget Treatment Kalau bukan memang Benar-benar butuh banget Kayak gitu sih Iya soalnya banyak yang Ini juga kan Pastinya kepo Sama wajah glowingnya Kadang kita udah Skincare-an Tapi hobinya begadang Sama aja Boong Pakai filter aja guys Betul Filter sama waktu solusi Sekarang kita butuhkan Adalah filter Filter Betul-betul Betul banget Nah tuh Rahasia glowingnya Kawika Bisa dicotek tuh Cuman skincare-an aja Terus sama jangan begadang sih Kayak jangan begadang tuh Udah nomor satu sih Kayaknya ya Betul sih Betul sih Emang pola istirahat tuh Memang harus Bener-bener banget sih Di jaga Kayak aku Aku kan kadang-kadang Orangnya juga Suka susah tidur cepat ya Nah itu tuh Kadang-kadang suka kayak Bikin muncul jerawat Gitu-gitu Itu memang Karena pola istirahatnya Itu yang gak teratur Dan minum air Mineral itu Penting banget Aku nih sehari Ini aja Ini aku pasti dua kali Ini sehari Minum pasti dua kali Itu satu liter Atau dua liter ya Dua liter ya Ini seliter Ini seliter Ini seliter Aku pasti dua liter Jadi ini udah mau habis Nanti aku tambah lagi Pasti habis dua liter sehari Jadi ini penting banget Aku tipikal orang yang Termasuk males minum air putih Jadi Nah itu Itu harus mulai dilawan sih Karena Selek banget Selain dia tuh Bikin kita juga jadi Kayak males makan Jadi ini membantu juga Untuk Untuk kalian Menahan lapar guys Air putih itu penting banget Tuh dengerin ya Para pesoners Minum air putih itu Penting banget Nah sekarang Kita balik lagi nih Ke topik Nah single ini kan Jadi comebacknya Kawika nih Setelah dua tahun Ya vakum Betul Rasanya nih Deg-degan Apakah baru pertama kali lagi nih Gimana tuh Kak Rasanya pasti ya Deg-degan Terus juga kayak Nggak yakin Nggak pede Tapi ternyata Setelah semuanya Terealisasikan Alhamdulillah seneng banget Terus kan kayak aku kan Orangnya kan emang cengeng Jadi pas kayak kemarin Wow Akhirnya gue kesampean juga nih Bikin lagu lagi Gitu kan Terus punya single lagi Walaupun emang kondisinya Kemarin Pas Rilis Memang akunya juga lagi Nggak enak badan Sakit Akhirnya yaudahlah Di rumah dulu aja Istirahat Nggak bisa kemana-mana kan Dan emang harus ada Beberapa kerjaan Untuk promo juga Kita harus Reschedule Karena emang aku Kondisinya kemarin Lagi enak badan banget Kayak gitu Ya udahlah Karena emang udah lewat Yang penting sekarang Dimaksimalkan aja Kayak gini kan Kita bisa virtual Bisa Di social media Di digital platformnya Aja lah Kita kancengin Kayak gitu Ya terus Apa ya Ya alhamdulillah sih Maksudnya kayak Aku kan ngerasa Kayak udah dua tahun tuh Waktu yang lumayan lama Untuk aku Nggak Nggak masuk lagi Ke dapur rekaman Dan kemarin Pas Akhirnya bisa rekaman lagi Itu seneng banget Lagi ditemenin sama Banyak orang gitu Ada tim-tim aku Yang temenin disana Jadi kayak maksudnya Wah ini support sistem gue Banget nih Banyak banget yang Support Untuk gue bisa Yuk kembali Berkarya lagi dong Jangan cuma nyaman aja Sama zonanya yang sekarang Gitu ya Udah akhirnya Terrealisasikan Seneng banget Dan bersyukur Akhirnya Semuanya bisa berjalan Dengan lancar Ini friends-friendsnya Kawika Dari tadi Rame banget nih Hobinya Kawika Apa Hobinya Aku apa ya Hobinya Apa ya Sekarang kayaknya Bingung deh Hobinya Soalnya Biasanya kan aku Hobinya kan Jalan-jalan Dan sekarang Kayaknya Lebih susah jalan-jalan Jadi yaudahlah Sementara Hobinya Ngapain aja Yang bisa dikerjain Hobinya Kayaknya sekarang Terlalu dipikirkan Guys Karena sekarang Udah PPKM lagi juga Jadi udah Lu Nih Buat para fans-fans Juga dengerin nih Namanya apa kak Wikamania ya Itu dia Kemudian kan Kayak aku juga Apa ya Ada yang bilang Wieser Ada yang Wikasalim Fans Ada fans Apa segala macem Terus ya Karena aku juga Ada ya Apa aja lah Yang mau bikin Sekarang juga Makin kesini Maka banyak Wikamania Ya udah Apa aja lah Yang penting Semuanya yang support Mau punya panggilan Apa aja Pokoknya aku mah Yang penting Yang penting tetap sayang Sama kawika Mendukung Apakah Yang aku udah lakuin Betul Ada yang Ada yang nanya Tadi katanya Kak Wika masih main motor Emang kawika Suka Motoran Aku sempet motoran Emang Tapi kalau sekarang Sih udah Enggak sih Udah Lumayan lama Aku motoran Sekarang udah Enggak Sekarang kayaknya Enggak ada motor Jadi sekarang Aku main Ini aja Main apa ya Main petak umpet Aja guys Sekarang Main petak umpetnya Juga di rumah Kan gak bisa Kan gak bisa Di rumah aja Gitu Nah Nih Yang Belum dengerin lagunya Kawika Lagunya tuh Bisa Dimana aja sih Kak Didengerinnya nih Boleh dong Kalian bisa dengerin lagunya Jangan ke mantannya Jangan ke mantannya ya Nanti Nanti jadi CLBK Tapi gak apa-apa Kalau CLBK Siapa tuh cintanya Emang belum kelar tuh Nah itu Yang bahaya tuh kan Kalau cinta belum kelar Harusnya dikelarin dulu Atau dilanjutin dulu Ya itu bahaya tuh Kalau cinta belum kelar tuh Iya betul-betul Nih banyak banget Yang minta nyanyi Sabar Sabar guys Sabar ya Sabar Di Juks Udah rilis ya Iya Di Juks Udah rilis guys Udah rilis juga Betul Tadi ada Kapan ke Bandung Katanya Iya Belum sempet Apalagi sekarang kan ada PPKM level 3 Jadi Pasti banyak Penutupan jalan Jadi kita Belum bisa ke Bandung Kak Wika Tambah cantik aja Udah Wadidah Dari tadi Fancy gak berhenti-berhenti loh Ini jalan terus Terwika Wika Aduh Nah anyway nih Kak Kak Wika pernah gak sih Kepikiran Kalau gak terjun di dunia Entertainment gini Kayak sekarang Kira-kira Mau berkaryo Sebagai apa sih Aku tuh sempet juga Ditanyain ya Waktu itu Aku tuh kan Suka banget sama anak kecil Jadi dulu tuh Waktu belum ada Kepikiran bakal Apa Kerja di dunia Entertainment Aku tuh pengen banget Jadi guru TK Guru-guru Anak-anak playgroup Kayak gitu-gitu Jadi karena dulu Sering banget kan Kalau Sekolah Jadi sekolah aku tuh kan Ada playgroupnya Ada TK-nya gitu Jadi ngeliat Anak kecil gitu Pada ngumpul Terus Ada gurunya Ngajarin Itu kayak Seru banget Jadi aku tuh pas Pas dulu SMK Kalau Misalkan ditanya Mau jadi apa Gue kayaknya Mau jadi guru TK Jadi asik banget sih Kayaknya Ngajarin anak-anak Tuh gitu Jadi Jangan banget Ada yang mau Cipa-cipanya jadi guru Jadi artik Jadi model Iya itu Gak kepikiran Kesannya tuh Cuma pikirnya Gue pengen jadi guru TK Berarti artinya Kau wika Orangnya sabar Karena Mau jadi guru TK Guru anak-anak Wah Itu kesabarannya Super banget Bener Nah itu dia Bukan hal yang mudah Ngajarin Ngajarin anak yang udah umurnya 6 tahun ke atas Sama anak-anak yang di bawah umur 6 tahun Pasti akan lebih sulit Ngajarin anak-anak yang balita Betul Kan kita ngajarinnya kayak dari awal banget nih Kayak dari huruf A sampai Z Nah itu wah Ternyata Kebet banget cita-citanya mulia sekali Gak nyangka Kalau sekarang Masih berminat Jadi guru TKK Masih Aku tuh masih Masih kepikiran Kadang-kadang Ih Kalau nanti Kalau punya kesempatan Pengen deh gitu Sesekali Nyobain gitu Apa namanya Ngelamar jadi guru Tapi kadang-kadang kan Kalau guru TKK kan Gak sulit ya Kalau jadi guru anak SD Anak SMP Anak SMA Kayaknya otaknya tuh Gak nyampe gitu Takutnya Tapi kalau jadi guru anak TKK Masa ya sih Gue gak bisa gitu Jadi yang paling memungkinkan adalah Belajar jadi guru Anak-anak tuh kayaknya paling mudah Kak nih Ada pertanyaan lucu Ini kayaknya ngebahasan tadi Kak kalau ada cowok yang deketin Tapi dia cuman punya beat karbu Bakal diterima gak nih Cuman punya apa? Cuman punya motor beat katanya Bakal diterima gak sih? Tergantung Tergantung Kalau udah cuma punya motor beat Terus dia tidak membahagiakan Ya untung apa gitu Kalau dia punya motor beat Dia bisa membahagiakan Dia bisa sama-sama Punya tujuan Ingin hidupnya bahagia Ingin hidupnya lebih baik Karena materi bisa dicari Yang penting kamu Mau bekerja Mau berusaha Dan kamu punya visi dan misi Yang sama-sama aku Itu pasti No problem Tuh catet Catet ya tuh Iya karena tercuma Kalau kamu kaya Kamu banyak uang Kamu Kamu Ganteng Tapi Kamu malas Terus kamu sombong Terus kamu tukang bohong Itu juga gak akan bikin bahagia Jauh-jauh sih ya Kalau udah tukang bohong Tukang selingkuh Jauh-jauh Buat apa Kaya Iya Iya bener Karena Ya kalau orang bilang Apa namanya Ya percuma cinta Apa namanya Ya kalau cinta tuh Gak menang materi Gitu apalah segala macam Ya sebenarnya gak juga lah Materi itu perlu Dan kita juga butuh Tapi kan Gak melulu Harus materi yang berlebihan Gitu ya Setengahnya dia Punya materi Dan dia juga mau berusaha Untuk Mencari materi yang lebih banyak Gitu Betul Ini ada lagi nih Satu lagi deh pertanyaan nih ya Mbak Wika Sekarang gak nyanyi dangdut Mbak Berubah haluan Oke ini juga banyak yang nanya ini Bener banget kan Sebenarnya Wika sekarang jadi Beralih ya gini-gini Nah kalau dilih aku Sebenarnya Gak ada aku jadi penyanyi ini Aku beralih kesini Aku beralih kesini Enggak sih Gak gitu guys Karena kan Aku tuh Merasa aku Ya udah lah Gue seniman Gue Apa namanya Di dunia Di dunia entertain Dan gue Gak pengen cuman kayak Jadi Bisa Gue nyanyi Toh aja nyanyi Di dangdut terus Gak pengen kayak gitu sih Sebenarnya Karena kan Apalagi penyanyi Kadang-kadang kita Kalau di Apa namanya Kita di Di undang gitu Dikasih info Dikasih kerjaan Kadang-kadang kan ada yang minta Bisa gak nyanyi lagu ini Bisa gak nyanyi lagu ini Jadi ya Menurut aku Selama Lagu Yang Disuguhkan Yang ditawarkan itu Lagunya enak Terus lagunya juga cocok sama aku Nah itu pasti akan aku bawakan Dengan senang hati Gak menutup kemungkinan Entah itu akan jadi lagu pop Lagu reggae Lagu rock Lagu dangdut lagi Jadi Bukan beralih Lebih kayak aku Membawakan karya Yang memang aku suka Entah itu nanti Genrenya apapun Itu Tidak akan jadi Satu genre aja Aku bawakan Tapi kemungkinan Genre apapun Bisa aku bawakan Kalau akunya suka Gitu guys Jadi aku tidak ada Beralih-beralih-beralih Ya guys Jadi pengen jadi Penyanyi yang universal aja Betul Betul Bisa nyanyi berbagai genre Iya Gitu Nah buat plan kedepannya nih Kak Itu mau full nyanyi aja Atau mau nyanyi juga Nge-host juga Kalau bisa semuanya Kenapa harus pilih satu ya Betul Kalau bisa semua harus pilih satu sih Ya bener juga ya Iya Jadi kalau Aku gak mau pilih Karena aku suka semuanya Dan aku kan orangnya Gak suka diem Kadang-kadang kalau misalkan Nganggu aja tuh Gak ngapa-ngapain Gak ada kerjaan Aku tuh kayak Tetep pengen ngerjain Apa aja gitu Jadi Kalau ditanya Mau cuma konsen nyanyi doang Gak Gak sih Tapi memang sekarang aku Lebih fokus ke nyanyi Ya paling Kerjaan-kerjaan yang lainnya Agak dikurangi Tapi lebih fokus ke nyanyi Tapi tidak meninggalkan Pekerjaan yang lain Yang sudah aku jalankan Gitu Nah Kak ada gak sih Penyanyi yang jadi Inspirasi Kawika nih Buat terjun di dunia Tarik suara ini Siapa Boleh tahu dong Kalau penyanyi Sebenernya Hampir semua musisi Indonesia Itu aku Suka ya Apalagi karya-karya Musisi-musisi Indonesia Itu keren-keren banget Tapi kalau ditanya Siapa sih yang Apa ya Kalau di belakang Kamu tuh Belakang ke siapa sih Passion kamu tuh Ke arah siapa sih gitu Kalau aku tuh Suka banget sama Kak Bunga ya Kak BCL itu Keren banget gitu Dari yang Nyanyinya Santai Tapi pembawaan itu Kayak yang Udah ngeliat itu Udah diva aja gitu Keren aja Jadi kalau untuk barometer aku kemana ya Aku ke BCL Oh betul-betul Iya sih Kak Bunga tuh cantik banget Suaranya bagus Active Inter Iya itu udah paket Paket lengkap banget sih Baget konflik banget ya kan Nah ini Nggak kerasa nih kak Udah nyaris Di penghujung Acap dari tadi Udah banyak banget nih Yang Bawel banget Ini dikabulin deh Nah sebelum kita berpisah nih ya Ya Nyanyi dikit nih lagu barunya Sama sekalian share nih Harapan Kawika buat Oke Aku nyanyi dikit lagunya ya Siap Tuh Dari awal sampai Tepercaya Bila ku harus terluka Menahan rasa Cerita kita Bagi-Mu Biasa saja Bercuma Salahkah Bila ku cinta Salahkah Bila ku sayang Salahkah Cintaku Selamanya Ternyata Kamu Bukanlah Untukku Ku Mau Kamu Lebih dari Yang kau Tahu Ku Cinta Kamu Tapi Kamu Menjauh Mungkin Aku Yang Salah Kamu Cuma Bercanda Aku Pekari Hati Oh Danes Aduh Itu lirik yang Kamu cuman bercanda Aku pake hati Wah Aku pake hati Sudah Semangat ya Semoga mudah-mudahan Buat semuanya Didengerinnya Pake hati ya Jadi jangan sampe Bercanda Dan mudah-mudahan Lagu Aku Pake Hati ini Bisa kena ke hati Para pendengarnya Dan jangan lupa Untuk dengerin lagunya Bantu support Aku Karya-karya aku Dan semoga Aku pake hati ini Bisa meramaikan Berantikan musik Tanah Indonesia Buat para Wika 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 Support Terus Siapa Tahu Nanti Sukses Kedepannya Jadi penyanyi Nomor 1 Di Indonesia Amin Ya Allah Amin Oke Kawika Makasih banyak Atas waktunya Sama-sama Sibukan Yang lagi Nggak enak Badan Semoga Lekas sehat Amin Makasih Sama-sama Terima kasih Selamat beristirah Terima kasih Amin Dadah Selamat sore Sore Nah buat Oke Zoners Nih Semuanya Jangan lupa Dengerin lagunya Kawika Di platform-platform Yang tadi Kawika Udah sebutin Oke Nih Siapa Yang mau Artis Kesukaannya Diundang Sama Oke Zon Boleh Bang DM Ke Oke Zon Nanti Siapa Tahu Kita Bisa Ngobrol Bareng Sama Artis Ibu Kalian Juga Nah Buat Kalian Yang Di Rumah Tetap Jaga Kesehatan Tetap Prokes Patumi Karena Akhir Akhir Ini Juga Terus Kasusnya Makin Naik Ya Kasusnya Ini Masih banyak Penontonnya Oke Selamat Sore Oke Jangan lupa Follow Terus IG Oke Zon Dan Baca Berita Di Oke Zon Kom Oke Zon Kom Tau Cepat Tanpa Batas Langkah Cepat Beritanya Bye Enam